Masih berpikir pembuatan sertifikat lama? Gunakan program LATANLA dari BPN Solo. Kantor Badan Pertanahan Negara, BPN Kota Solo meluncurkan program layanan tanpa lama atau LATANLA pada selasa tanggal 29 Maret tahun 2022. Dengan program tersebut, akan mengubah stigma masyarakat yang menganggap pengurusan sertifikat memakan waktu lama dan berbelit akan berubah. Kepala Kantor BPN Kota Solo, Tensan Nurdiani mengatakan, waktu yang diperlukan jika menggunakan program ini hanya selama satu jam. Biasanya, untuk pengurusan sertifikat memakan waktu selama lima hari, untuk memulai program tersebut, masyarakat dapat memulai dari prapendaftaran lewat layanan loketku pada aplikasi sentuh tanahku. Lalu, melakukan upload persyaratan dan dilanjutkan pemeriksaan secara online oleh petugas. Apabila ada berkas yang kurang atau tidak terbaca, maka diminta untuk diupload ulang. Apabila sudah lengkap, tinggal membuat janji dengan petugas untuk penyerahan berkas secara fisik, pada hari yang sama dilaksanakan pembuatan SPS, pembayaran PNBP, sekaligus penyerahan produk. Menurutnya, hal ini akan memudahkan masyarakat sehingga tidak perlu lagi bola balik kantor untuk melakukan pendaftaran. Untuk sementara, lanjutnya, layanan lantala ini untuk penyerahan bukti fisik hingga penyerahan produk baru bisa dilakukan tiap hari Selasa dan Kamis. Sementara itu, Kakan Wil BPN Jawa Tengah, Dwi Purnama mengatakan, program ini merupakan lanjutan dari loketku yang telah diresmikan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Jika hal ini dianggap positif, maka akan dikembang jan untuk kantor BPN di Karisidenan Surakarta maupun Keduh. Dirinya berharap, layanan ini mampu memutus antrian di kantor BPN, sehingga layanan dapat berlangsung cepat dan efektif. Maka ini semua melalui loketku. Jadi kalau seperti itu, maka pertemuan hanya saya harapkan dua kali kalau melalui loketku. Maka ini yang perlu kita... Kalau loketku yang bukan kantor Surakarta, kalau Surakarta kan melalui satu jam untuk kantor-kantor yang lain, makanya nanti kalau ada inovasi ini, akan kita kembangkan. Nah mungkin ya mas pesan saya, mungkin ini kan sebagai suatu proses layanan, makanya tadi pesan saya, supaya ada mitigasinya. Kira-kira apa permasalahan kendalanya, Biasanya kalau upload data itu, koyangnya penjenenggan itu menerima kiriman saya, kadang-kadang nggak bisa dibuka, kadang-kadang kabur. Ini yang tadi di dalam verifikasi, sehingga agak tertunda. Mungkin dengan itu kan diberitahukan, tolong di-upload tulang. Nah biasanya.